Hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei and Polling Indonesia atau SPIN menunjukkan tren elektabilitas Prabowo-Subianto unggul jauh meninggalkan dua baca pres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan Dalam survei yang telah dilakukan sejak Agustus 2021 hingga Juli 2023, elektabilitas Prabowo-Subianto terus unggul Elektabilitas Prabowo unggul dengan angka 34% dari simulasi 12 capres Disusul Ganjar Pranowo 20,1% dan Anis Baswedan 19% Sementara itu nama Erick Thohir dan Ridwan Kamil merupakan dua toko nasional yang berada di posisi keempat dan lima dari Survei SPIN Direktur eksekutif SPIN Igor Dirgantara menjelaskan kenaikan elektabilitas Prabowo karena dipengaruhi sejumlah blunder yang dilakukan oleh bakal capres lainnya Kemudian dalam simulasi tiga nama capres, Prabowo-Subianto mendapatkan 41,7% kemudian disusul Ganjar Pada posisi kedua dengan angka 30,3% dan Anis Baswedan berada di posisi ketiga memperoleh 21% dan masih ada 7,0% publik yang belum menentukan pilihannya Igor mengungkapkan adanya peningkatan kepercayaan publik untuk pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Hal itu dikarenakannya ada sosok Prabowo-Subianto yang bergabung dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Sebagian besar publik atau 81,2% setuju dengan sikap Prabowo-Subianto yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Menurut Igor Dirgantara, angka besar tersebut menjadi bukti Prabowo dipersepsikan publik sebagai tokoh pembersatu bangsa Survei SPIN ini dilakukan pada periode 15 hingga 25 Juli 2023 dengan total responden 1.230 orang Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!